Bener-bener beku Jadi kalau musim panas kepanasan Musim dinginnya kedinginan Kalau musim panas mandi keringat Kepanasan Musim dinginnya kedinginan Menggegil gitu pokoknya Perjuangannya Bener-bener Udah Menghadapi kakek yang genit Neneknya Super bawel Jangan lupa like, komen Dan juga subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semuanya Ketemu lagi sama si kecil Nah kali ini Titi mau bercerita tentang Pengalamannya Titi Pertama kali kerja di Taiwan Jadi dulu itu Titi pertama kali kerja di Taiwan Tidurnya di depan pintu Selama 3 tahun Jadi selama 3 tahun Titi udah kayak satang Tidurnya standby di depan pintu Dan Sebelum kita lanjut ke Cerita selengkapnya Seperti biasa Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Serta nyalakan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Titi Terima kasih Oke teman-teman Balik lagi sama Titi ya Nah sekarang kita lanjut aja Ke cerita selengkapnya Jadi dulu itu Titi Pertama kali ke Taiwan itu Titi kan masih 6 ya Yang namanya juga baru pertama kali ke Taiwan Jadi Titi itu jobnya Jaga kakek Kakeknya itu Seperti yang udah Titi ceritain kemarin Si kakek yang genit itu Nah ini si Titi Jaga si kakek genit itu ya Teman-teman Kalau teman-teman pengen tahu ya Boleh Teman-teman boleh klik linknya disini ya Nanti Titi kasih linknya Nah Jadi disitu Titi tuh Ya 3 tahun Jaga si kakek itu ya Dan Rumahnya itu kan Karena rumahnya orang sini kan Biasanya itu kan Cuman kecil ya Kayak selebar Satu kamar gitu lah ya Lebarnya berapa kali Berapa meter Titi gak tahu ya Pokoknya Cuman segitu ya Lebarnya segitu Satu kamar ya Satu ruangan Nah jadi Kalau di lantai bawah itu Gak ada kamarnya Kamarnya itu otomatis Cuman ada di lantai 2, 3 Dan seterusnya gitu ya Teman-teman ya Nah Berhubung Si kakeknya kan Udah lumpuh ya Udah gak bisa jalan Jadi Otomatis gak bisa naik ke tangga kan Karena kamarnya kan Adanya cuman di lantai 2 Dan 3 Dan seterusnya ya Jadi ya Otomatis Mau gak mau Titi tidur di Ruang kamu Dan Itu dia Titi tidurnya Di depan pintu Ya Selama 3 tahun itu Titi tidur di depan pintu Ya kan Taiwan itu kan Cuacanya gak Sama kayak Indonesia ya Teman-teman ya Kadang-kadang Kalau musim panasnya Panasnya Keterlaluan ya Terus kalau misalnya musim dingin Ya dinginnya juga Keterlaluan juga Dan Titi itu tidur Bukanya diranjang ya Teman-teman Karena yang namanya juga Apa namanya Ruang tamu ya Ruang tamu itu kan Gak ada ranjang ya Jadi Titi tidur di sofa Dan kursinya itu Kayak gini ya Sofanya ya Kayak terbuat dari klip Kayak gini ya Teman-teman nih Kayak gini Ini kan Kursi kan Kursi biasa Cuman ada Ininya Jadi Titi itu tidurnya di sofa Dan Bahannya terbuat dari Bahan kulit begini Nah Kalau bahan kulit kayak gini ya Teman-teman Itu musim panas itu Panasnya juga Nozubillah Jadi kalau musim panas Ya ikut panas Kalau kulit kayak gini ya Teman-teman Kalau musim panas juga ikut panas Kalau musim dingin juga ikut dingin ya Teman-teman Jadi ikut kayak cuacanya ya Jadi ya Namanya juga kita di depan Pintu Pas Tanggut di depan pintu Jadi Kepalanya Titi ini Nempel banget sama pintu Jadi Ini kepala Ini pintu Tidurnya kayak gitu ya Karena gak boleh Di Di sini Pintu ya Di sini kan Gak ada pintu kan Maksudnya kan di dalam kan Itu misalnya Kepalanya Titi Di sini tuh gak boleh Harus di sini Di depan pintu Harus Itu si neneknya Harusnya begitu Harus diharuskan Titi tidur di depan pintu Kayak gitu Kepalanya Mentok ke pintu Kayak gini Jadi gak boleh Di dalam sini Kepalanya Si kaki gak boleh Ke pintu kayak gini Gak boleh Harus Kepala yang Di sini Gitu Aturannya harus Begitu Jadi yang mau gak Mau titip Penurut Jadi kalau misalnya Tak musim panas Kepalasan Sini semuanya Basah Mandi Keringat Pokoknya teman-teman Ya Kalau musim panas Kepanasan Musim dingin Kedinginan Karena Udah Tidurnya di sofa Yang kayak gini Di depan pintu lagi Jadi kalau misalnya Musim panas Sini mandi Keringat Gak bisa tidur Keringat semua Semua bajunya Basah Jadi gak bisa tidur Kenapa Karena gak ada Yang namanya Kipas angin Ya teman-teman Bukannya gak ada Tapi tidak dikasih Kipas angin Walaupun hanya Sekedar kipas angin Tapi gak dikasih Punjem Gak dikasih Pake ya Ada AC Tapi buat pajangan AC nya Cuman buat pajangan Gak boleh disintu Sintu ya Terus Kalau misalnya Musim dingin Musim dingin Itu ya Kedinginan Otomatis keringan Karena ini kan Kalau musim dingin Dingin juga ya Karena bahannya kan kulit Jadi musim dingin Pun Jadi dingin juga Kan teman-teman Nah Bukannya titik Gak dikasih selimut Dikasih selimut Jadi kalau musim panas Selimutnya agak tipis Kalau musim dingin Itu Sebetulnya Yang gede Yang tebal Gitu ya Berapa setting Gak tau Pokoknya tebal Yang gede Tapi tetep Yang namanya juga Kita kepalanya itu Nempel sama Pintu Jadi anginnya itu Masuk Walaupun pintunya Tidak lapis Kalau orang sini kan Biasanya Tidak lapis Jadi Lapisan luar itu Yang pintu yang rolling Gitu Kayak toko Itu ya teman-teman Itu lapisan luar Lapisan kedua Itu Pintu Kawat nyamuk Terus lapisan ketiga Itu pintu kaca Nah Walaupun Pintunya berlapis Kayak gitu Juga tetep Yang namanya angin Itu masuk ya Apalagi kalau Pas musim dinginnya Lagi pas dingin-dinginnya Gitu ya Uh Pokoknya Bener-bener beku Jadi kalau musim panas Kepanasan Musim dinginnya Kedinginan Kalau musim panas Mambil keringat Kepanasan Musim dinginnya Kedinginan Menggegil Gitu Pokoknya Perjuangannya Bener-bener Udah Menghadapi Kakek yang ngenit Neneknya Super bawel Banyak aturan ini Itu Pokoknya Disitu titik Udah non Banyak banget Rintarannya Tapi alhamdulillah Bisa kines kontrak Tiga tahun Bertahan disitu Kines kontrak Tiga tahun Sampai-sampai Penggantinya titik Itu pengganti Sementara ya Sementara Pengganti Aslinya Belum dateng Jadi ada yang Gantiin sementara Waktu itu Dia sampai bilang Mak Yang bener aja Sampai Tiga tahun Sampai yang bisa Tidur disini Kayak gini Ya Emang kenyataannya Begitu Terus gimana lagi Dom ya Kita mau tidur Dimana lagi Kita jaga si kakek Kakeknya tidur Di ruang tamu Kita pun tidur Di ruang tamu Ikut tidur Di ruang tamu Jadi kalau siang Kita otomatis Gak bisa tidur siang Karena kalau siang Ada orang Ada tamu Namanya juga Kita tidur di ruang tamu Gimana kita Mau bisa Istirahat Gak kayak kita Tidur di kamar Kan teman-teman Ada tamu pun Kita bisa Istirahat di kamar Bisa berbahaya Nah kalau di ruang tamu Ya Sama sekali Gak ada istirahatnya Siang itu Ya Walau Gimana pun juga Kita harus Jalani dengan sabar Karena Kunci dari Kesuksesan itu Adalah sabar Ya gak teman-teman Oke teman-teman Sampai disini dulu Perjumpaan kita Kali ini Mohon maaf Jika banyak kekurangan Salam damai Dan kompak selalu Dari si kecil Mengil di Tinas Tia Singor Gede-gede Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.